Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa tawakal yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Ita. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di tawakal Bu Ita. Dan pemirsa selain Bu Ita juga sudah bersama kami Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Mbak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Uri. Saya dengar kemarin abis dari Palu Ustadz ya. Ya insya Allah. Baik pemirsa nanti Ustadz Ziyad akan insya Allah akan memberikan jalan keluar dan juga nasihat kepada Ibu Ita terkait dengan permasalahan hidupnya. Langsung saja kita tanya ke Ibu Ita. Ibu datang ke tawakal banyak masalah dalam kehidupan Ibu ya. Nah boleh ceritain ke kita enggak apa yang bikin Ibu risau dan resah dengan kehidupan Ibu sekarang? Oke. Sebelumnya Pak Ustadz, maaf saya minta maaf sekali, saya mau cerita mengenai hidup saya. Saya itu tinggal di sebuah lembaga agama gitu loh. Saya sempat, saya sempat bersekolah, kayak istri pendidikan, belajar di sana. Jadi saya sempat belajar di sana, kurang lebih dewasa yang selesai SMP, mau masuk ke SMA, saya masuk ke situ. Dan hampir selesai, saya enggak tahu. Saya kan suka sholat malam nih, awal ceritanya. Suka sholat malam, tiba-tiba setiap saya sholat habis atau mau sholat tahajud atau setelah sholat tahajud itu, ada bilangnya, beliau bilang itu pengurus atau yang pemilik yayasan lah datang. Makanya dia bisa masuk ke situ, memberikan saya air, terutama air untuk supaya saya bisa, saya kan lagi belajar Al-Quran tuh ya, untuk supaya saya bisa hafal, cepat hafal, cepat hafal. Sebentar, maaf saya potong. Berarti Ibu itu di sana mondok ya pada saat itu ya? Iya, kayak semacam itu. Bisa dibilang kayak gitu ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi beliau itu datang di saat saya selesai sholat tahajud atau sebelum, tahu jam-jamnya sekitar jam 2 atau sampai jam 3, seperti itu. Dan ini minum airnya supaya, karena dia katanya, beliau bilang sama saya, kamu saya lihat kamu rajin sholat malam. Jadi, biar kamu lebih ini hafal-hafalannya, kamu saya kasih air, air-air gitu. Minum, kamu minum. Ya udah, saya minum. Saya sering minum itu, setiap hari saya itu kurang lebih 2 mingguan saya minum air dari beliau. Setelah itu, saya kan udah selesai. Saya niat itu mau melanjutkan lagi ke perguruan tinggi. Tiba-tiba saya nikah. Maksudnya nikah dengan laki-laki yang tadi ngasih air itu? Yang katanya pengelola pendidikan itu. Jadi, saya nikah dan yang saya tahu, kok saya mau gitu loh, sadar-sadar saya sudah nikah. Nah, sebentar. Pada saat dia ngasih, mohon maaf yang namanya laki-laki dan perempuan kan, ada rasa ketertarikan nggak pada saat itu? Enggak. Saya kan masih, saya nggak ada pikiran ketertar. Saya taunya kayak dia itu pembimbing, bila itu pembimbing kami, yaudah nurut-nurut aja dikasih air. Katanya buat, supaya bisa menghafal Al-Quran-nya lebih lancar, akhir ini udah ada doanya supaya kamu itu kalau menghafalin Al-Quran segala macam lebih fasih nantinya baca-baca doa-doa apa aja. Katanya begitu. Iya, karena kan beliau sering melihat saya sering melakukan sholat malam gitu, untuk lebih afdol lagi, supaya seperti itu. Makanya saya mau aja minum. Setelah itu, setelah mau masuk perguruan tinggi diajak menikah gitu? Iya. Terus mau? Saya mau. Sedangkan saya tahu itu usianya, saat itu usia saya kurang hampir 20 tahun, 19 tahun. Untuk beliau itu usianya 40-an ke atas. Menurut saya, waktu saya masih usia segitu, udah tua saya nggak mungkin mau. Karena ada seumuran saya yang saya tertarik sama seusia saya gitu. Itu aja, kalau saya normal pasti saya mau. Tapi pas saya curhat, katanya kayaknya kamu kena pelet deh. Saya itu, kalau sama beliau itu nurut aja. Nurut, terus nggak bisa apa-apa. Pokoknya, bukannya nggak bisa apa-apa. Ya, pokoknya apa yang diomongin saya manut. Karena dikit-dikit beliau itu suka bicara, ini sunah, harus nurut sebagai istri. Ini sunah, ini sunah, seperti itu. Ya, ada lagi kejadian yang fatal. Maaf, sebenarnya saya malu sih menceritakannya. Setelah menikah itu, setelah menikah ada perbuatan hubungan tidak senolos. Sayang! Sayang! Kita sayang! Ah, benar-benar sih dipanggil suami. Sayang! Kita... Bentar, mas. Aku lagi masak air, nanggung. Dikit lagi mateng. Lama benar sih kamu. Ah! Ini, ini, ini. Kita sayang! Cepetan apa? Kesini, ke kamar. Layani aku. Ah! Kamu kenapa sih? Udah tau aku lagi dikapur. Kamu dengerin saya aja. Nurutin apa kata saya, ya. Diam, disini sayangnya. Ikutin apa kata suaminya. Jangan lawan ya. Cantik, manis, madu. Tuh, kamu mau ngapain? Ikat dulu. Nggak ngapa-ngapain. Ikutin aja. Kamu ngapain sih, mas? Udah. Aku nggak mau kayak gini. Aku nggak mau. Kamu dengerin apa kata suaminya? Aku nggak mau. Tidak. Diam, kamu. Aku nggak mau. Nah, pertanyaan pertama adalah, benar nggak sih, gitu? Dengan meminum air, dia kemudian lafaz Qur'annya bisa lebih bagus, gitu. Tapi bimbingannya hanya sekedar sampai situ. Akhirnya dia mencurigai kalau air itu adalah bagian dari pelet. Bukan gitu ya, boleh ya? Saya simpulkan seperti itu. Karena ada kerabat saya yang bicara seperti itu. Iya, kerabatnya bicara. Dia merasanya seperti itu. Karena kalau dibilang secara ini, nggak mungkin juga saya menikah orang yang lebih tua, menurut dia. Nah, yang kedua adalah ketika malam pertama, dia melakukan, kan, kalau menurut saya sih, itu kalau dalam buku buku aja, itu kurang lebih seperti fantasi orang. Menyakiti orang lain dulu, menyakiti pasangan, untuk berfantasi, untuk lebih jauh lagi melakukan hubungan badan. Ini gimana, Pak Ustaz? Yang pertama begini, Mas Harith. Kalau, jadi misalkan ada seseorang tinggal di suatu asrama di lembaga pendidikan, kemudian ini punya tujuan mulia untuk menghafal, kalau misalkan materi dalam konteks tadi agama, Quran, misalkan. Memang ada beberapa pandangan, jadi itu di aserta-merta kemudian kita hukumi, bahwa, wah ini dikasih minum, pun nampaknya tidak. Ada beberapa yang meyakini. Jadi, misalkan ada istilah konsep bertabaruk, mengambil barokah. Dari seorang guru, maka kemudian guru misalkan mendoakan, dan seterusnya maka kemudian diminum. Itu ada beberapa pemahaman semacam itu juga ada. Bisa dibilang metode kayak gitu, Pak. Iya, tidak metode, tetapi sugesti, kira-kira begitu lah untuk doa, dan seterusnya. Jadi, ibaratnya kan ada orang misalkan sakit, kemudian seorang tokoh agama, kemudian memberi air, kemudian sebelumnya dibaca-baca, dan seterusnya bertabaruk, misalkan dengan fatiga, seterusnya ada yang memahami semacam itu. Tapi ada juga ulama yang tidak, tidak berpandangan seperti itu, tidak jalan semacam itu. Nah, kita tidak tahu persis apakah benar, misalkan air yang diberikan kepada Mbak Ita tadi, dari tokoh agama yang kebetulan dia tinggal di asrama tadi, itu bagian dalam rangkaian misalkan mempelet, maaf, dalam mempelet sehingga dia tertarik, kita tidak tahu persis kan, tidak tahu persis ilmu, itu kan soal lain gitu. Tapi ada satu hal tadi, yang menurut saya tidak wajar tadi itu kan, Mbak Ita menceritakan bahwa suatu malam, Mbak Ita ini melakukan sholat kiamulahil, tapi kemudian sang tokoh agama tadi datang, memberikan minum, dan ini kan di asrama putri, dia tidak, ini dalam mainstream pembelajaran, misalkan terlalu di suatu asrama, ini tidak, tidak, tidak lazim. Walaupun dia yang punya yayasan. Walaupun dia yang punya yayasan, tidak lazim. Biasanya, apalagi ini malam hari, biasanya misalkan menyuruh pada istrinya, tolong kasihkan ini fullan, ini airnya sudah saya beri doa-doa, misalkan mudah-mudahan Allah, jadi tidak, tidak pada airnya itu mudah-mudahan, dengan wasilah ini Allah memberikan keberkahan, melalui ini sudah doa. Karena memang kan, kan begini masyarakat, ada satu buku menarik yang ditulis oleh Masaru Imoto, ini seorang, seorang mineralogi dari Jepang ini, meneliti bahwa air itu ternyata memberikan tiga respon. Jadi ketika kita dalam amarah, maka air itu akan negatif respon. Ketika kita cuek saja, maka air itu akan neutral respon. Tapi ketika kita memberikan sugesti dengan doa-doa, ternyata air ini juga memberikan positif respon. Kemudian dia menyatakan, ini baru air, apalagi makhluk Tuhan yang lainnya, berupa manusia tentu diberikan akal, disugesti, maka pasti akan memberikan respon. Kontek tadi seperti itu. Tetapi yang kita lihat adalah, tidak lazimnya tadi itu. Kalau dalam dunia pesantara, dunia asrama, ini tidak ada. Apalagi itu kan tidak jelas. Bahkan tertulis kan asrama, dilarang masuk asrama putih kecuali. Kan begitu. Lah, pembina tadi itu apalagi ini tengah malam. Saya kebetulan hampir, saya enam tahun tinggal di asrama, tidak pernah menemukan kisah dan cerita semacam itu. Yang ada misalkan pengurus, malam hari itu memeriksa keamanan, bukan mendatangi orang. Jadi misalkan di luar kamar tadi itu, melihat meriksa, itu yang terjadi. Itu pun orang inti di suatu asrama itu. Nah konteks tadi itu saja, sudah dalam tanda peti ada yang dilanggar, secara nurma. Yang pertama. Kendati pun itu di bawah naungan memilainya, karena kan bukan mahrumnya. Terus yang kedua tadi, mbaknya tadi kan bercerita, misalkan ternyata, setelah menikah. Bukan. Kok tertarik itu diajak menikah, diam saja. Saya tidak tahu mungkin saja karena, wah ini toko, kemudian dia manut. Karena tersuggesti, bisa juga kan seperti itu. Jadi alam bawah sadar itu yang membawa itu. Iya, yang terbawa, alam sadar itu bisa terbawa seperti itu. Karena begini, Mas Warit, ada orang yang menikah itu memang tidak dasar karena cinta. Cintanya itu tumbuh setelah dalam proses pernikahan, ada juga. Saya tidak ada rahasia, tapi kenapa bisa menikah? Ya karena memang sudah takdirnya kira-kira seperti itu lah. Itu juga tidak bisa kita serta-merta. Tapi kalau pun misalkan yang ketiga, ada orang menikah, tapi kemudian menggunakan guna-guna dengan cara balet, maka tentu Islam melarang yang semacam ini. Karena pada pernikahan itu kan harus penuh kerelaan, masing-masing penuh ketulusan, karena ini punya tujuan yang mulia, yaitu untuk membina rumah tangga Sakinah Mawadah. Tidak mungkin rumah tangga itu bisa Sakinah tanpa dilandasi kejujuran, tanpa dilandasi dengan ketatan pada norma agama. Itu kan yang pertama. Yang kedua, ada hal yang aneh dalam praktek berumah tangga. Tadi ini kan tokoh agama. Kemudian setelah menikah, tarlah dengan muridnya ini. Tapi kemudian ketika di malam pertama, itu kan ada sunnah-sunnah. Apa yang dimaksud di dalam, di dalam pedoman opayitufiki itu, ada sunnah nabi namanya, Laylatul Zafat. Laylatul Zafat adalah malam pertama. Apa yang dilakukan? Nabi memberikan bimbingan misalkan, tidaklah melakukan sholat sunnah. Masih pasangan istrinya diajak, sebagainya. Kemudian ketika menuju ke tempat itu, dikecup keningnya. Kemudian diawali dengan penuh kemesraan. Kalau dalam bahasa orang modern, ada fair play-nya. Itu maknanya adalah, ada pemulaan yang supaya mencoba. Karena Nabi S.A.W. meneritakan, ketika seorang suami, kemudian langsung masuk pada tentu-tentu poin, leh, apa ini makhluk bukan binatang. Jadi, betapa secara psikologis yang diberikan. Kalau tadi yang terjadi pada Mbak Ita, mohon maaf tadi, secara personal tadi, ini tentu bertentangan dengan norma dan aturan agama. Bu Ita, lalu kemudian hubungan dalam rumah tangga Bu Ita, seperti apa? Sering ribut. Sering, sering, sering saya sering ribut. Sudah saya pengen, saya udah pengen-pengen bisa, cuman saya gak bisa, gak bisa. Dan ada lagi, Pak. Saya ternyata istri ketiga. Saya baru tahu pas, iya, saya baru tahu pas, saya habis ngelahiran, istri pertama datang. Ita! Ita, keluar kamu Ita! Siapa itu Bu? Saya tahu kamu ada di dalam! Buka pintunya Ita! Mbak cari saya. masalah kamu ya, kamu basar bu. Lu siapa? Saya ini si pertanian Vicky, dan kamu udah murutin harta suami saya. Gara-gara, kamu bagian saya jadi berkurang, tau gak? Saya gak pernah murutin mas Vicky. Alah, jangan bohong kamu. Kamu pagi-pagi udah ibu di rumah orang. Ibu, siap untuk kamu. Saya ini si pertanian Vicky, dan ibu, tolong ajarin hati ibu ini. Jangan pernah merusak-merusak orang ya. Ingat, anak saya, anak. Baik-baik ya. Alah, dan kamu, kasih-saya tahu sama kamu ya. Mulai karena kamu harus menceraikan mas Vicky. Saya gak pernah menceraikan mas Vicky, mbak. Ini, ini, ini kan kamu mau. Dengar ya, sejak tadiran kamu mas Vicky, dan panggungi lagi sama saya. Enggak, saya gak akan menceraikan mas Vicky. Kamu, aku gak akan menceraikan mas Vicky. Sekarang. Ribut, ribut. Enggak, pulang mas Vicky. Awas kamu, pergi kamu. Awas kamu. Pergi. Jadi, begini mas Vicky dan para pemirsa sekalian, ini penting sekali untuk difahami, karena kasus semacam ini sering juga terjadi. Jadi, seorang istri, saya ingin mengulangi, maaf, seorang suami menikah lagi, tidak ada kewajiban izin kepada istri. Tidak ada kewajiban. Harus diingat, tidak ada kewajiban. etikanya memberitahu. Itu kan etikanya. Tapi, kalau menurut undang-undang negara, harus seizin istri pertama. Seizin pertama. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu begini, Mas Harim. Jauh sekali yang dituntunkan oleh Islam. Hikmahnya adalah, penting seorang suami, calon meminang istri yang kedua, ataupun ketiga, itu memberitahu, bahwa saya sudah beristri. Saya, misalkan sudah punya anak yang kedua. Anda akan sanikan sebagai istri yang kedua, atau Anda sanikan sebagai istri yang ketiga, atau Anda sanikan sebagai istri yang keempat. Apa pentingnya? Sewaktu-waktu, kalau dengan istri yang kedua punya anak, maka dia sudah tahu, anak yang dengan suami, dengan istri yang pertama itu, dia tahu punya, berarti ini saudara dengan dia, saudara saya. Punya, punya dapat jatah warisan namanya, kalau nanti sewaktu-waktu meninggal. Yang ketiga sudah seperti itu. Tapi kalau disemujinkan, apa efeknya? Suatu saat kalau anak dari istri yang B, yang kedua, dengan pertama ini, suatu saat dewasa, bertemu di kampus, kemudian nggak tahu, kemudian ini pacaran, kemudian ini, ternyata ini saudaranya. Inilah pentingnya untuk diberitahu, itu jauh seperti itu kontennya, tidak semata-mata, wah nanti kalau dikasih tahu, menjadi bentrok tidak lukun, bukan itu, jauh sekali yang dilindungi oleh agama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah, kalau misalkan, ini dari toko agama ini, menikah punya istri tiga, meninggal, maka ketiga-tiga ini, tahu hak dan kewajibannya apa? Mendapatkan warisan dari yang pertama. Yang kedua adalah, menjaga hubungan silaturahim antara mereka. Yang ketiga adalah, menjaga kekerabatan bahwa mereka adalah bersaudara. Itulah pentingnya, kejujuran, dalam sebuah pernikahan, dan Rasulullah S.A.W. menceritakan. Bahkan Rasulullah S.A.W. di dalam Banyirat, kan istrinya yang melamarkan. Istrinya yang ikut mendorong, bahkan melamarkan, karena selain itu juga memang ada misi, misi dalam kepentingan dakwah di dalam sejarah itu, harus diingat dalam konteks itu. Jadi kalau tadi di alasan, wah ini sunnah Rasul, anda harus menurut, sunnah Rasul harus menurut, sunnah Rasul harus menurut, dan harus menurut dipahami betul, sunnah Rasul seperti apa, dan bagaimana Rasul memberikan panduan. Jadi, toko agama tadi misalkan, cara tadi itu sudah dibetulkan. Mestinya, dengan memiliki pemahaman agama yang baik, mestinya memberikan penjelasan yang baik kepada calon istrinya. Apalagi yang kedua adalah, terjadi kasus sampai kemudian dilabrak. Inilah salah satu hal penting. Jadi sunnah Nabi itu, Nabi tidak pernah melakukan, ada dilabrak masing-masing, teladan, inilah yang kalau orang ingin memikuti sunnah Nabi, teladan ini yang bisa dicuntuhkan. Jadi pendalaman pemahaman agama, dan lain-lain yang menjadi penting, jadi orang melakukan polugami, tidak secara serampangan. Jadi kasus Mbak Ita ini kan, mengalami praktek seperti itu, sesungguhnya. Bu Ita, setelah dilabrak dengan istri pertamanya dari suaminya Bu Ita itu, kemudian apa yang Ibu lakukan? Setelah dilabrak? Setelah dilabrak. Saya sudah ingin cerai. Pengen cerai. Saya bilang sama suami saya, saya ingin cerai. Landasan ingin cerainya karena? Sudah terlalu banyak yang penderitaan saya, Pak. Jadi beliau itu pinter banget. Ya udah nanti diomongin, kamu ngomongin, datang ke rumah. Datang ke rumah minta maaf sama orang tua saya, minta maaf sama saya, akhirnya saya balik lagi. Minta maaf karena beliau lihat kan, saya nggak tahu apakah istri pertama itu memprovokatorin beliau, saya juga nggak mau seujon orangnya. Yang saya tahu, orang tua saya dua-duanya sok saat itu. Lalu kemudian setelah dia datang, minta maaf, balik lagi. Saya ikut lagi. Ikut lagi. Perlakuannya berubah atau masih sama? Tetap sama. Cobaan saya itu belum berhenti sampai situ, Pak. Masih ada lagi cobaannya. Salah satunya yang paling parah, beliau mencabuli anak muda gue. Vicky! Vicky! Kamu yang namanya Vicky? Ada apa, Bu? Iya, saya namanya Vicky. Kamu lihat. Kamu nggak kenal? Ini anak saya nih. Depresi gara-gara kamu atau nggak? Nggak benar ya, Bu? Nggak benar. Ini namanya Vicky, nabu. Tanggung jawab, Kamu. Tanggung jawab! Polisi, tolong Pak polisi! Baik, Pak. Jangan. Jadi begini, Pak. Iya, Pak. Kami sudah mendapatkan laporan dari pihak korban. Dan korban sendiri mengakui bahwa Bapak telah melakukan tindak asis silam. Dan itu disertakan dengan visum dari rumah sakit. Iya, Pak. Tapi ini mungkin ada kesalahpahaman, Pak. Atau kekeliruan. Masalah kesalahpahaman, nanti Bapak bisa silakan. Ada apa ini, Mas? Nggak, ya. Nggak tahu. Aku juga bingung, ya. Ada apa ini sebenarnya juga? Kenapa ada polisi di sini? Aku nggak ngerti, ya. Eh, Mbak. Suami kamu ini, ya. Suami kamu ini, kelakuan yang lihat. Dikin anak saya depresi, tahu nggak? Ada apa sebenarnya? Nggak ngerti, ya. Aku nggak ngerti, ya. Apa benar? Canggupan-pura nggak ngerti, lo! Cepetan! Apa benar yang dibilang Ibu ini, Mas? Aku nggak tahu, ya, Pak. Tau, jujur. Pak, tolonglah. Jangan takut. Bawa aja, Pak. Tau, jangan takut, saya. Pak, saya, tapi... Tau, Pak. Masih pelajaran buat dia. Pak Ustadz, kalau dari kasus ini, ngelihat, bisa jadi aibnya mulai dibuka pelan-pelan gitu, Pak Ustadz. Kalau memang benar apa yang dia lakukan. Begini, Mas Farid, ya. Saya sedih sekali melihat tadi sampaikan Ibu Ita bahwa ada seorang toal agama, tapi beberapa perangnya seperti itu. Jadi ketika orang, kepala lembaga pendidikan, tugas dia adalah membimbing, mengarahkan, mendidik, memberi keteladan yang baik kepada para muridnya. Tapi yang terjadi, Oknum ini, seorang toko ini, justru sebaliknya gitu. Dia justru memberikan contoh yang buruk. Yaitu dengan cara menudahi kemudahan atau mencabuli tadi itu. Ini adalah tindakan yang sudah tidak dibenarkan dan memang sudah cocoknya tadi dimasukkan penjara. Yang kedua, kadang begini, orang, para pemeriksa juga dan kita semuanya, orang kadang-kadang tidak merasakan. Ketika orang berbuat jahat, kemudian tahap pertama aman, kedua aman, itu sesungguhnya bukan tidak aman. Allah memberikan kesempatan dia untuk bertobat. Maka ketika ia tidak bertobat, paka titik tertentu, maka Allah akan bukakan. Nah ini adalah contoh yang sudah Allah bukakan. Keburukan-keburukan yang pernah dilakukan tadi, termasuk tadi kepada Baita, itu sudah Allah tutupi gitu. Supaya orang ini, orang yang memberikan keteladana, berbuat Baita, tapi tidak. Justru merasa, wah ini aman, ini berketukin. Maka akhirnya Allah bukakan. Dan apa yang terjadi? Sekarang ini sedang, bukan diuji, tapi Allah hinakan itu. Ini harus difahami, ini bukan diuji. Bukan musibah, tapi Allah menghinakan dia, karena yang seharusnya dia menempati makom yang terbaik, makom keteladana, tapi justru dia mengasurkan dalam bahasa saja. Dia merendahkan dirinya, maka Allah hinakan, maka kemudian akhirnya Allah terjadi. Inilah yang dimasuk dengan balasan. Kita harus ingat, dalam Al-Quran, setiap keburukan, Allah akan memberikan balasan. Setiap kebaikan, Allah juga memberikan balasan kebaikan yang berlipat-lipat. Ini juga memberikan ibroh kepada kita semua. Jangan sekali-kali kemudian bangga dengan melakukan keburukan. Tahap satu mungkin, orang dia aman, tapi tahap berikutnya, maka Allah akan membuhakan, bahkan lebih dasar lagi memberikan pelajaran. Dan Baita tadi ternyata juga, apa itu, ya inilah bagian dari doa. Karena itulah para pemeriksa sekalian, untuk menghindari, misalkan tadi Mbak Ita kan ada pelet, macam-macam. Inilah Nabi memberikan panduan untuk berdoa. Sebelum tidur, ada doa-doa yang harus dibaca. Bangun tidur, ada berdoa, dini hari apa berdoa. Bahkan Nabi S.A.W. ketika sudah ana la'il, dan kemudian ketika sudah gelap, apa yang selalu dibaca doanya? Selain surat alihlah, itu adalah, itu adalah, dalam rangka untuk melindungi, yang ketika kemudian surat anas. Inilah yang harusnya. Jadi kalau kita buka di dalam doa-kumpulan, doa-doa, itu sunnah Nabi, itu banyak sekali menjelaskan. Itu bagian apa? Bagian dari cara proteksi diri. Jadi sesungguhnya kita ini bisa memprotesi diri kita, dengan cara mendekatkan diri. Ketika orang itu sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan protesi kepada kita. Ibu Ita, selama suami di penjara, kemudian Ibu Ita untuk menyambung hidup, itu dari mana? Saya jadi, kayak membuka acara, kalau ada pengajian gitu, saya cuma sebagai pembuka aja, ikut-ikut aja, jadi dari situ nanti saya dapat, income sedikit lah, nggak banyak untuk menyambung hidup. Biarin anak juga ya? Dan kata harta suami saya itu dikuasain sama istri pertama. Jadi selama saya menikah, waktu istri pertama ngelabrak saya, dibilang katanya saya ngabisin harta suaminya. Kadang-kadang saya nggak tahu ternyata, masih ada yang kedua atau gimana. Sedangkan selama saya menikah, saya nggak pernah dapat apa-apa sama sekali. Semuanya itu dikuasain sama istri pertama. Yang paling sedihnya, Pak, kan saya dikira menikah dengan beliau setujuannya harta. Kedua orang tua saya sakit aja, saya nggak bisa ngebiayahin. Itu mereka ngebiayah sendiri, Pak. Dan Bapak tahu, sampai ayah saya meninggal, pas dengar, pas dengar beliau itu masuk penjara, ayah saya udah meninggal. Dan selama beliau sakit, saya nggak pernah ngasih materi. Makanya saya sedih. Kalau saya dibilang, saya ngabisin harta semuanya. Sebelum saya menikah, nggak pernah dapat apa-apa. Saya itu hidup bukan yang dari awal, masih masuk pesantai juga saya, orang yang apa adanya, nggak pernah yang berpikiran harta, karena saya juga ngerti harta, juga nggak dibawa mati. Orang tua saya meninggal aja, cuma pakai kain kafan. Cuma saya sedih selama orang tua saya hidup, saya nggak bisa ngebahagiain. Malah bikin ayah saya meninggal. Itu yang bikin saya sedih, Pak. Tapi jenguk boleh, ayah? Jenguk yang terakhir, yang pas saya dilabrak itu. Pas lagi dilabrak, selebihnya nggak boleh ke rumah ayah sama sekali. Saya minta uang aja, buat berobat ayah saya aja, nggak dikasih. Gimana saya, istrinya bilang, saya ngabisin harta. Kalau nggak, ibu saya dan ayah saya, bisa saya obatin lebih ini. Memang umur dari, udah Tuhan yang menentukan Allah, yang menentukan. Cuma kan setidaknya, sebelum ayah saya meninggal, kan setidaknya saya bisa ngerawat ayah saya, kalau saya punya materi. Ibu kita merasa ada ketidakadilan, dari isi pertama, dari isi berikutnya. Bahkan, untuk jenguk orang tua aja, seperti dia tidak boleh, Pak. Gimana nih, Pak. Katanya, itu soal suami. Kalau suami bilang, ayah saya masih hidup, ayah kamu meninggal, pun kalau saya larang, kamu tidak hadir di kuburan itu, kamu harus dengar, kata-kata suami. Seperti itu. Ini, Pak. Yang tadi, yang berkaitan, inilah yang saya sebut di awal tadi. Ada kaitannya, mengapa orang mau berpolegami, itu syaratnya ketat. Kalau ini sudah terjadi, itu pun harus apa? Harus saling diketahui, antar masing-masing istri. Gunanya supaya, andai kata suami meninggal, atau suami mengalami masalah tertentu, hartanya ada, itu supaya keadilan, kemerataan tadi itu terjadi. Jangan sampai ketidaktahuan istri yang pertama, kepada yang kedua, yang ketiga, menjadikan istri yang pertama, tidak bisa berlaku adil, ketika suaminya meninggal, hartanya menjadi dikuasinya sendiri. Yang kedua, kalau praktek yang terjadi dengan Bu Ita tadi, seharusnya, seharusnya Bu Ita ini mendapatkan hak, dari harta, yang dimiliki oleh suaminya. Ini kan suami saya, dan istri yang pertama harus merelakan, bahwa Mbak Ita ini memiliki hak, pada harta suaminya, karena Mbak Ita punya anak keturunan dari suami tadi, yang juga suaminya dari istri yang pertama tadi. Jadi seorang istri pertama, tidak boleh menguasai pernum, karena ada hak di teman lain. Memang kita bisa memahami, istri-istri manapun, pasti tidak merelakan, kepada yang kedua seterusnya, tetapi hukum agama, keturunan agama, yang kedua, tadi ini juga memberikan, apa itu, pelajaran kepada kita semua. Kalau ada seorang suami, yang punya istri dua, tiga, dan seterusnya, maka tidak boleh, misalkan tadi itu, menggunakan contoh, kamu tidak boleh menjungguh kepada ibumu, sekalipun misalkan, orang-orang meninggal, kalau tidak menjirikan. Analogiasnya ini berlebihan, pada kasus pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi itu kan, seorang sahabat, ini punya istri, ketika dia berjuang dalam medan pertempuran, dia berwasiat. Kamu jangan pergi kemana-mana, jangan meninggalkan rumah, sebelum saya pulang. Itu kenapa yang terjadi? Karena suaminya ingin menjaga, melindungi, supaya tidak terjadi fitnah kepada istrinya. Ternyata diuji oleh Allah keimanannya. Apa itu, ibunya ini meninggal, apa itu, keluarganya orang tuanya sakit, dia tidak menjungguh, karena teringat pesan tadi, disampaikanlah kepada Nabi, Nabi tersenyum, maka berbahagialah orang tuanya, maka bagi dia walhal jana, bagi dia adalah surga. Karena apa? telah mendidik, mengantarkan, hingga istri menjadi soleha, ketanya pada suami. Tapi ingat, suaminya menjadi teladan, gitu loh. Kalau kontek tadi kan, nggak menjadi teladan. Jadi bagaimana kemudian menggunakan analog? Analog itu mesti, kiasnya itu kias yang sempurna, tidak bisa kemudian, sepotong dipakai kias, tapi sepotongnya tidak berlaku pada dirinya. Jadi inilah saya kira menjadi hal yang sangat penting, bagi kita. Yang berikutnya, Mbak Ita bersama anaknya, masih punya hak atas harta dari suaminya, karena ini masih dalam ikatan pernikahan yang besar. Nah yang menjadi pertanyaan dari saya adalah, kan suaminya belum meninggal nih Pak Ustadz. Maksudnya istri pertamanya, sudah sedemikian bisa mengaturnya, padahal suaminya kan belum meninggal. Itu bukan hitung-hitungan warisan. Iya, iya. Ya tentu, kalau yang semacam ini, mohon maaf, pada istri yang pertama, ini juga masuk dalam perbuatan dolem, tidak dibolehkan. Jadi mesti kita harus menggunakan, bukan perasaan emosi diri, tetapi harus menggunakan perasaan agama. Perasaan agama itu apa? Oh iya, dia, Ita ini adalah suistri daripada suami saya. Suami saya masih punya harta, dan dia punya anak dari suami saya, maka suami saya berkuasai pada dia, suami saya sedang berada di penjara, maka tentu harta ini mesti juga disampaikan pada dia. Kalau ini yang terjadi, maka istri yang pertama ini mendapatkan kemuliaan dan penghargaan yang tinggi, apresiasi dari tuntunan agama, karena dia telah memberikan hak-hak yang diharusnya didapatkan oleh Bu Ita bersama anaknya. Bu Ita, sampai sekarang gimana hubungan? Masih sah, istri sah dari... Masih, tapi saya mau, maksud saya, saya kesini itu saya mau minta solusi ke Pak Ustadz, gimana cara saya pengen pisah, mumpung beliau itu ada di penjara. Boleh Pak Ustadz, kayak gitu. Jadi bukan bahasanya, saya mau berpisah, mumpung dia di penjara, bukan itu. Maksudnya, biar saya terbebas. Alasannya itu begini Mas Farid, alasannya adalah ada beberapa tadi itu. Misalkan, kenapa orang dibolehkan? Orang itu kenapa? Jadi kalau posisi seorang istri mau bercerai, itu namanya talak hulu. Talak hulu itu ada pada seorang istri, mengajukan kepada pengadilan. Tapi seorang suami itu memiliki hak otoritas cerai, menceraikannya. Misalkan, kamu saya ceraikan, atau kamu saya pulangkan, itu adalah bahasa-bahasa kien-kien ayam, kemudian disahkan gitu. Tapi posisi tadi adalah, talak hulu mengajukan pada pengadilan. Yang menyatakan bahwa kami sudah tidak sanggup lagi berumah tangga. Karena apa? Misalkan, suami belum melakukan masyarakat apa? Masyarakat dalam hal apa? Misalkan, sekta itu masyarakat namanya. Oh, yang dia mencabut. Sekta itu masyarakat namanya. Itu juga melakukan kemasyarakat. Ini namanya, namanya mengingkari, apa itu hubungan suami istri. Tadi kan ada ikatan, dia melakukan. Yang kedua, dia sudah di penjara, nggak bisa memberikan nafkah lahir, menafkah batin, dan seterusnya. Yang ketiga, nggak memberikan nafkah kepada dia, dan kepada anaknya. Maka kemudian, keberatan atas ikatan pernikahan semacam ini, kemudian mengadulkan ke pengadilan. Pengadilan itu akan memanggil bukti-bukti, daeratan ini telah dibenarkan menurut Tuntunan Agama. Kalau pengadilan menyatakan, apa itu cerai ini putus, maka otomatis jatuhlah. Tolak, apa itu pernikahan antara kedua belah pihak, suami dan istri ini. Artinya, Bu Ita boleh, sudah boleh. Kalau melihat tadi perilaku tadi, itu dalam Tuntunan Agama, makanya dibolehkan. Tapi misalkan, kalau Mbak Ita berbesar hati, misalkan, saya ingin memberikan kesempatan kepada suami saya, mudah-mudahan setelah keluar dari penjara, dia muncul kebaikan-kebaikannya, dan saya berserah diri kepada Allah, maka itu yang lebih baik kan begitu. Kalau dan itu. Tapi kalau sudah melihat tadi, itu indikator-indikator tadi semuanya ini, ini sudah memenuhi kriteria dalam Tuntunan Agama untuk diajukan dalam perceraian. Kenapa perceraian itu dibolehkan? Kan begini, apa itu Mbak Ita? Cerai itu adalah sesuatu yang halal, tapi sangat dibenci oleh Allah. Maknanya Pak, ketika sudah emergensi, tidak ada lagi pilihan lain, maka Allah memberikan ruang. Tapi, sedapat mungkin ini ditahan, jangan sampai terjadi. Tapi ketika sudah masyarakat kepada Allah, melakukan kemukaran, dan seterusnya, maka jalan itu menjadi diperbolehkan kan begitu. Pak Ustadz, doa dan amalan apa yang Ibu Ita bisa jalankan untuk mengukuhkan dirinya? Apakah dia memutuskan untuk mengajukan perceraian, atau dia memberikan maaf kembali ke suami? Kalau menurut saya, ini kan persoalannya sangat berat. Dalam rumah tangga, yang pertama, pengokohannya adalah, setiap kita mau melakukan keputusan yang sangat besar dalam kehidupan kita, mesti kita harus bermohon, bermunajat kepada sang pemilik kuasa dalam kehidupan kita, yaitu Allah SWT. Caranya apa? Melakukan sholat istighoro. Sholat istighoro itu apa? Apabila ada dua jalan yang kita ragu untuk melakukan pemilihannya, maka kita meminta keputusan melalui istighoro. Yang kedua, sholat malam, untuk menguatkan hati kita, amalan-amalan yang lainnya. Itu adalah bagian dari cara-cara yang ditunturkan oleh agama, supaya kita tetap, keputusan kita berada dalam bimbingan agama. Apalagi Mbak Ihtani, masih muda, masih ada ruang, jangka panjang, untuk apa? untuk memantapkan kehidupan berubah bangga. Mudah-mudahan Allah memberkahi, ikhtiar. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sampai-sampai. Ibu Ita, mudah-mudahan saya berharap bisa segera diamalkan apa yang dari Pak Ustadz katakan, dan semua masalahnya bisa segera selesai. Jadinya Ibu Ita bisa lebih tenang lagi jalanin kehidupan. Yang paling penting adalah tetap berhusnuzon sama Allah. Ini yang paling penting. Pak Farid, maaf, saya mau tanya ke Pak Ustadz. Kalau misalkan saya sudah mantan, saya juga sudah melakukan sholat malam setiap malam untuk memantapkan mengambil keputusan itu. Saya tidak berdosa, kan? Ya tidak. Karena kan tadi ada beberapa alasan tadi. Alasan tadi. Alasan tadi itu. Pas ada tiga alasan. Ya, alasan tadi itu. Yang pertama, suami melakukan masyarakat tadi itu, jadi itu sudah dibolehkan. Bahkan di dalam hadirnya kan menjelaskan ketika salah satu syarat dibolehkannya orang suam istri mengajukan perceraian atau suami menceraikan istri, salah satunya adalah di antara pasangan itu bermasyat kepada Allah. Apa ukuran masyarakat? Yang pertama berzina. Yang kedua apa? Dia menjadi tuntunan Allah. Yang ketiga apa? Dia melakukan sirikan. Itu juga bahkan dalam rangka itu. Bisa dikatakan boleh gitu ya, Bu Hita ya? Beli lah, saya tetap mantep. Tetap mantep, yaudah. Keputusan tetap ada di Bu Hita. Dicoba lagi sholat eksikoro lagi. Tidak ada salahnya untuk coba lagi. Yakinkan lagi diri ya. Baik, terima kasih Bu Hita atas semua kesahatan kehidupannya. Mudah-mudahan Pak Ustadz ini bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah. Ada benang merah yang bisa dipetik. Agar tidak terlalu ulang kembali. Terima kasih Pak Ustadz. Dan pemirsa akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabilai Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaan Anda.